Halo teman-teman, kembali lagi di Otoban Indonesia dan hari ini Om Oto masih berada di Terminal 3 hari ini Om Oto mau pilih 5 modifikasi terbaik Eurostyle, jadi mobil-mobil Eropa semua, mau tau mobil apaan aja, ini menurut Om Oto ya, jadi jangan ribut, kalau misalkan pilihan lain ada di Otoban, ya itu kan tergantung dari orang ya, oke kita lanjut, pilihan modifikasi Eurostyle, mobil Eropa ya, pertama versi Om Oto, Porsche Cayman, ada yang tau punya siapa? Papa Carok, modifikasinya pakai, body kit, Karma, velgnya, udah pasti nih, keren banget, air suspension udah pasti, terus di dalamnya itu Recaro Sportster, kiri kanan, dan ini, keren, top banget, nah, jadi pengen punya, kita cari yang lain nanti Pilihan modifikasi Eurostyle terbaik kedua, versi Om Oto, punya L-Booser, Audi R8, ini apa sih kemana, ini bilangnya Stingray ya, ini keren banget, udah R8, dibikin body kit pandem, velgnya juga, depan monoblok belakang tripis, eh tripis, tripis apa tripis ya, ya, antara itulah, terus juga, belakangnya kayak ada tripis, oh ya keren, cakep-cakep mobil disini, kita cari lagi ya, modifikasi Eurostyle terbaik ketiga versi Omoto, sebuah Audi, sebuah Audi, modifikasinya, total, dari engine, V8, semua full carbon, sampai dalam-dalamnya juga 4 carbon, interiornya, jognya udah diganti Recaro Sportster, velgnya juga jarang, denger cerita, udah berapa kali ya, Omotone ini, modinya habis 1 MLB, dan buat tuning mesinnya itu mendatangkan tuner dari luar negeri, pilihan terbaik keempat, modifikasi Eurocar versi Omoto, sebuah BMW seri 7, di gen ini, yang di tipe ini, ini orang jarang banget, mainin mobilnya secara full, makanya Omoto akan jempol, warnanya juga, ya cakep ya, velgnya juga, key-bricknya yang modelnya jarang, terus di bagian E-suspension, dan duduknya cakep banget, jadi keren banget, modifikasi kelima, Eurostyle versi Omoto, sebuah pusu, 50 berapa ini, 505, 504 ya, 505, nah, harga velgnya lebih mahal dari harga mobilnya, bener kan ya, harga velg lebih mahal dari harga mobil, lebih mahal ya, enggak, lu gua gituin terus, biar lu nggak ngerekam aja, hahaha, 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 jadi ini, 505, mobil yang harganya cuma belasan juta, dipakaian velg, yang sekarang tuh harganya udah 30 jutaan lah, Omoto taunya, dan ini statik, di bawahnya seperti ini, ownernya nggak punya otak, jadi gimana otoman, pilihan 5 modifikasi terbaik Euro versi Omoto, ya mungkin, ya nggak sesuai ekspektasi otoman, tapi, itu menurut pilihan Omoto ya, keren-keren, oke, gitu, jangan lupa subscribe, share, like, komen YouTube-nya otoman Indonesia, kita lanjut ke next vlog, bye! Intro 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 Intro